dengan merek LV ya Louis Vuitton dengan harganya ini sangat bomba sih nih guys lap Hey yo yo AWN timku semuanya dimanapun kalian berada selamat datang di YouTube channel Alif Oke guys bagaimana kabar buat teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja selalu dilimpahkan rezekinya dan diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan ya guys ya Nah jadi pada video kali ini babang Alif WN akan mereaksen ade online ku Onyo dan Onye nih ya di update-update terbaru dari fanbase-fanbase ini guys ya yaudah daripada kekelamaan langsung aja kita reaction bersama-sama guys ya let's go nya nih 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 waduh dimulai dari jedak-jeduknya neneng Anet asik langsung dikasih tatapan-tatapan tajam tuh ya dengan rambut yang pirang-pirangnya Oke kita lihat sekali lagi guys ya Wow i-a-i-o ini sih bikin melek para cowok-cowok BXB nih ya luar biasa sekali nih ya memang ya pasangan Onyo ini nggak ada obat gitu ya Aduh cepatlah pertemukan mereka cepat-cepat Widih ini bajunya Onyo lucu sekali desainnya disana ini kayak desain-desain boneka BRB gitu ya lucu lah lucu lah ya ibarat kata eh apa ya tampilan metal tapi hatinya Hello Kitty gitu loh ya kurang lebih kayak gitu paket bisa gitu loh videonya loh disambungin jadi kayak Onyo yang ngasih paketnya gitu kan wah ini keren banget ini fanbase nih ya nih paket aneh turun ke bawah langsung ambil paketnya gitu kan jadi seolah-olah Onyo yang ngasih gitu kan ini keren banget sini fanbase-nya sampai segininya ya bikin ngeditnya kepikiran di alur cerita itu kayak nyambung istilahnya kan kepikiran aja loh 18 tahun 2003 Roman Boy 18 tahun 2016 Golden make apa tuh makna maknai the word eh itulah pokoknya ya ya ini antara Onyo dan Boy Band Korea ya buset sama-sama 18 tahun tapi udah ini ya udah punya banyak karya bisa menginspirasi juga terus sama-sama masih cute-cute gitu ya Wow dan ini yang bikin salvoknya mereka berdua sama-sama memakai kayak kemeja kotak-kotak gitu gitu loh ya Oke semoga Onyo bisa bersinar seperti Boy Band Korea karya tersebut ya bisa menginspirasi banyak orang sampai go internasional satu-satu kalau seribu tambah seribu 2.000 Kenapa di tahu ah benar sekali ya ketika ditanya hal lain gitu ya bingung tapi kalau udah soal duit kayak cepet aja gitu loh ya ibarat kata kayak waktu aku dulu waktu kecil ketika mau berangkat sekolah yang paling tidak pernah terlupakan adalah mah minta duit kalau PR bodo amat tuh mau dikerjain dikerjain yang penting bawa duit gitu lah ya karena penting itu ya wah ini lagi di acara apa sih lupa gua Oh ini Onyo lagi nyari Anet kayak nih mana ya mana Anet Hai memang gitu guys kalau kita udah ada rasa sama seseorang itu eh emang walaupun sering masih komunikasi di sosmed tapi kan kalau enggak ketemu dan nggak pernah ngobrol setuan kayak rindu gitu loh karena pada dasarnya ya pasangan itu bagus satu adanya pertemuan jadi percuma ya mau intens ngobrol di sosial media secara beruntun itu tapi kalau nggak pernah ketemu ya kesel juga gitu loh ya makanya gua tuh sangat salut sekali sama orang-orang yang punya hubungan LDR sampai tiga tahun itu wah luar biasa banget gitu kan karena menurutku ya cinta sesungguhnya tuh ya cinta dalam kenyataan gitu loh ya bukan halu-halu oke di sini ada mengenai outfit Onyo ya di sini ada dua nih ya tas kecil Onyo sama sendalnya ya dari tasnya itu dengan merek LV ya Louis Vuitton dengan harganya ini sangat bomba sih sini gas 18 juta 916 ribu rupiah atau kita bisa bilang aja hampir 20 jt gila itu tas padahal ukurannya mini tapi 20 juta Kenapa seperti itu ya karena mereknya mereknya LV terkenal sekali tugas ibarat kata kayak Gucci kayak Supreme gitu loh kan Wow mungkin barang tersebut ya biasa tidak aja ya kalau secara fisik tapi lihat brandnya itu makanya brand tuh mahal gitu loh ya Oke lanjut sekarang ke sendal ya sendal dengan merek Balenciaga dan ini sendal juga Wow harganya ini sekelas handphone guys harganya itu 5 juta 910 ribu atau kita bisa bilang aja 6 jt tuh sendal yang diinjak itu 6 jt gitu guys Wow ini belum lagi nih kalau baju Onyo ini sestel gitu kan kaos kakinya segala macem Wow ya total-total adalah ini ya 30 juta ya ini Onyo lagi liburan di Villa de Onsu nih ya kalau nggak salah tuh ya kalau aku salah koreksi aja bayangan saja tuh lagi liburan sampai 30 juta outfitnya gitu kan itulah Sultan geprek gitu kan Wow ya begitulah kalau kita hidup udah dalam kesejahteraan yang tinggi gitu ya pasti apa yang kita pakai juga pasti berkualitas yang paling penting sesuai dengan kebutuhan dan ada gitu ya jangan pernah memaksakan ribet sama hidup atau apapun itu ya udahlah ya namanya juga hidup pastikan gak selalu mulus jangan lupa tetap enjoy entah bergoyang atau main game atau ketemu temen atau nonton banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk menghilangkan rasa-rasa mumet dan gabut gitu ya ya namanya juga hidupkan pasti selalu berseimbang lah ya ada yang bikin ruwet ada yang bikin have fun gitu ada yang lagi tetap menatap lupuk nih cara diam-diam curi-curi pandang lah ya ih ih sahur mop yang sangat kita rindukan sekali ini ya semoga tuan depan ada gitu kan Waduh tata tatapan itu Waduh ponyop langsung meleleh itu ya seperti lilin yang langsung abis gitu kan pasti akan nyaman ya kalau kita tuh bersama orang kita sayangi duduk bareng walaupun hanya ngobrol aja tapi kalau sama orang yang kita sayangi itu kayaknya betah aja walaupun hanya ngobrol ya ditemenin lah sama cemilan-cemilan kecil atau ada minum-minum kayak kopi atau teh tuh udah enak banget gitu loh ya karena menurutku sih pasangan yang paling bagus itu bukan lebih banyak jalan-jalan ya tapi lebih banyak bercerita, ngobrol itu kan tanpa disadari kan bisa menaikkan pola pikir juga kalau jalan-jalan mungkin bisa lah sekali dua kali tapi usahakanlah banyak untuk mengobrol, biasa saling tahu pendalaman karakter gitu kan makasih wow bunda samanya kalau ditokan tuh bener-bener kayak seumuran loh ya aku rapobo aku rapobo gokil gitu ya udah kayak seumuran banget lah ya cari istrilah seperti bunda sarwenda yang sangat-sangat awet sekali ya oke sedek ceduk wow pake kacamata candid waduh yang kayak gini cool sekali sih kayaknya kayak berasa orang lagi mikir banget gitu loh ya gila-gila perkembangan onyo udah drastis sekali ya dari dulu yang masih culun-culunnya lucu lucunya imut-imutnya sekarang udah dewasa banget tuh ya wow the best perkembangannya wah ini sih bikin melek-melek gitu ya wah selomo-selomo lagi langsung bening putih tuh ya dari yang gelap dulu ces wow itu namanya kalau dalam seni editing itu namanya permainan color grading gitu guys ya wow diakhiri dengan neneng Anet ya supaya melek gitu kan diawai dengan Anet diakhiri dengan Anet gitu ya oke teman-temanku semuanya jadi segitu aja kita udah bersama-sama mereaksikan ade-ade online ku antara onyo dan onyo ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton dari awal sampai akhir thank you dan thank you semoga terhibur dan mohon maaf jika babang Alifuen ada salah-salah kata guys ya yaudah gitu aja gue Alifuen ingat 3 katanya stay with action action